Halo, selamat malam pemirsa. Hujan lebat selama lebih dari 4 jam mengakibatkan banjir di sejumlah desa di Tulung Agung, Jawa Tibur. Dampaknya rumah warga dan puluhan hektare lahan terendam. Bersama saya, Bibik Wisami, inilah News Malam. Selanjutnya. Penangkap pria pelaku pembunuhan terhadap istri mudanya yang baru berusia 17 tahun. Tersangka mengaku tega menghabisi nyawa istrinya karena rasa cemburu. Selanjutnya pemirsa, seorang guru ngaji privat di Padang, Sumatera Barat mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku mengaku mencabuli tiga anak di lokasi berbeda. Polisi menangkap dua pelaku penagih pinjaman online ilegal yang melakukan penyebaran data dan pengancaman terhadap korban. Sesaat lagi, polisi kembali mengungkap pelaku pinjaman online ilegal yang mengancam nasabahnya dengan menyebar data. Polisi menangkap dua orang yang merupakan penagih dan juga kepala penagih di wilayah Tanggerang Selatan dan Garut, Jawa Barat. Menjadi jaminan bagi anaknya yang mengajukan penangguhan penahanan. Anak Nia Olivia Natania ini ditahan polisi karena kasus penipuan rekrutmen CPNS. Informasi selanjutnya pemirsa, sopir Vanessa Angel Tumagus Jodi dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Jodi ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai dalam berkendara dan melebihi batas kecepatan maksimal. Kerja wanita menjadi korban pungutan liar saat hendak karantina di Wisma Atlet Pademangan. Asli kedua pelaku direkam oleh salah satu korban dan viral tim media sosial. Yaya muridnya hingga tewas di alor Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai tersangka. Ia diketahui kerap mengani yaya siswa-siswanya saat bertugas sebagai guru piket. Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEMUI menggelar unjuk rasa di depan kantor rektorat. Susah juga tetap lantiannya semalam. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau BEMUI menggelar unjuk rasa di depan kantor rektorat Universitas Indonesia. Mahasiswa menolak hasil revisi statu TAUI yang tertuang pada PP No. 75 Tahun 2021. Pihak karena seakan melegalisasi perzinahan di lingkungan kampus. Namun mendigbut Ristek, Nadiemak Karim menegaskan aturan tersebut hanya menyasar pada kekerasan seksual dan tidak mendukung apapun yang tidak sesuai dengan norma agama dan susila. Pemirsa kasus dugaan perecehan mahasiswa Universitas Riau oleh dosen naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, badan eksekutif mahasiswa Universitas Riau menolak kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jangan kemana-mana, pemirsa informasi baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo dan siap menggelar ajang balap World Superbike dan MotoGP. Sirkuit berada di kawasan wisata Mandalika dengan pemandangan yang mempesona. Ya, pemirsa warga sudah bisa membeli tiket World Superbike 2021 yang digelar di Mandalika secara langsung mulai 9 November kemarin. Harga tiketnya termurah mulai dari Rp150.000. Pemirsa unboxing motor balap Ducati di sirkuit Mandalika Lombok mendapat kecaman dari publik. Menjawab kekecewaan masyarakat, Mandalika Grand Prix Association meminta maaf dan memecat pelaku yang telah membuka penutup motor tersebut. Pihak Bia Cukai Matara menyatakan proses membuka peti motor Ducati telah sesuai aturan dan disaksikan oleh perwakilan pemilik barang. Berikut dialog terkait bukanya peti kargo motor Ducati yang ramai disorot di publik dalam anjusore. Dari taulan mengiringi pemakaman jenazah komedian Ronny Dozer. Informasi sengkapnya usai tidak berikut tetap lagi. Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjalani operasi kanker prostat pada kapis pagi waktu Amerika Serikat. Putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono mengunggah momen persiapan SBY sebelum dioperasi. Pertahanan Prabowo Subianto dianugerahi gelar warga kehormatan oleh korps Bremopolri. Prabowo dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan juga negara. Pemirsa Derpanzer Jerman, Pesta 9 Gol ke Gawang Liechtenstein. Informasi saat lagi untuk Anda tetaplah di Anjus Malam. Kembali lagi di Anjus Malam, pemirsa Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar lomba tembak dan Korps Markup 2021. Kegiatan ini diharapkan dapat mengasah para prajurit dari segi mental dan kemampuan untuk berkompetisi di kancah internasional. Selanjutnya pemirsa Jerman tampil luar biasa saat hadapi Liechtenstein di kualifikasi Piala Dunia 2022. Derpanzer hancurkan Liechtenstein 9-0. Sementara di laga lainnya, Spanyol menang tipis 1-0 atas Yunani. Penalti Pablo Sarabia menjadi penentu kemenangan La Furia Roja. Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Brazil juga menang tipis 1-0 atas Kolombia. Gol tunggal dicetak Lukas Pakueta. Pemirsa 4 hari lagi saksikan jawara-jawara bulu tangkis dunia bersaing di kejuaraan bulu tangkis bergengsi Indonesia Master 2021 dan dilanjutkan Indonesia Open 2021. Full dari babak penyisian hingga final hanya di Anjus. Jangan lewatkan 4 hari lagi. Informasi tadi sekaligus menutup Anjus Malam pada hari ini pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19. Selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% dan vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejauh lipasangan serasi di masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Bibi Krisami dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.